Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksim ojek online channel Di channel yang ngebahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang Nah di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang Driver ojek online ya Yang akan dapet THR sebesar 1,8 juta Nah apakah informasi ini benar gitu ya Yuk sama-sama kita cek disini teman-teman Nah ini dia nih infonya Tapi disini driver ojek online ini infonya perwakilan dari Gojek ya Bukan dari maksim Tapi setidaknya kita tahu lah bahwa ada info seperti ini Dan kita juga mau klarifikasi apakah informasi ini benar atau tidak Nah disini ya teman-teman Gojek Terbaru sebagai informasi berikut ya Satu mitra sampingan sebesar 1,2 juta Lalu dua mitra full time sebesar 1,8 juta Demikian yang kami sampaikan atas perhatian Dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih Selalu patuhi rambu-rambu lintas Dan tetap semangat Salam Gojek Indonesia Nah kalau kita lihat lagi teman-teman informasinya ya Disini Nah Ini langsung diklarifikasi Langsung dijelasin ya Dari SPV Corporate Affair Gojek Rupi W. Purnomo menegaskan narisi tersebut merupakan hoaks ya Rupi melanjutkan mereka menghormati imbauan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan Serta senantiasa mengikuti peraturan pemerintah ya Nah Nah jadi Sebenarnya kalau dari Gojek ya Itu mereka lebih kepada menghormati apa yang telah menjadi keputusan daripada pemerintah ya Menghimbau Menghimbau ya Jadi Kemenaker itu menghimbau kepada perusahaan Ojek Online Untuk memberikan Apa namanya THR ya Atau Tunjangan Hari Raya Nah cuman sifatnya dia itu himbauan ya Bukan Menjadi suatu kewajiban Bagi perusahaan Ojek Online Untuk Memberikan THR kepada mitranya ya Nah ini kan Berdasarkan ketentuan Permanaker ya 5 tahun 2021 Pasal 31 Dan Permanhub 12 Garing 2019 Pasal 15 Kami memahami bahwa hubungan perusahaan aplikasi dan Ojek adalah hubungan kemitraan Dan bukan termasuk dalam bentuk hubungan kerjasama Seperti perjanjian kerja dengan waktu tertentu PKWT PKWTT dan hubungan kerja lainnya Nah ini juga ditegaskan Sama si SPV korporatnya bahwa Hubungannya itu segedar kemitraan teman-teman Bukan PKWT Ataupun PKWTT ya Nah jadi Kalau dari Gojek sendiri Gojek itu berusaha memberikan kesejahteraan ya Bagi mitra driver Sejak 2016 Kami telah memiliki program Gojek swadaya Yang ditujukan untuk Meringankan biaya operasional mitra driver Dan telah dinikmati oleh Jutaan mitra driver Di seluruh Indonesia Nah ini kalau dari Gojek seperti itu ya Mungkin kalau dari Maksim teman-teman Kalau dari Maksim sendiri Bentuknya itu kayak misalnya Ini nih Potongan kayak jasa-jasa Tapi dia sifatnya potongan sih ya Di sini Kita nanti akan coba Di penawaran mitra ini Ini salah satu bentuknya sih Meskipun Kalau saya sendiri belum pernah Nyobain ya Ini kan ada Maksim store kan Terus ada lainnya kendaraan Yang kayak misalkan Diskon-diskon Kayak ganti oli Perawatan ya Ini Maksim bekerjasama dengan Beberapa Usaha lah ya Kayak bengkel dan lain sebagainya Ini lebih ke bengkel Rata-rata bengkel semua Kayak Ganti oli Servis kayak gitu Jadi kalau sifatnya Untuk yang THR Ngasih itu Belum ya Bahkan kemarin ada salah satu driver Yang Itu bikin feedback Apakah di Maksim itu ada THR Jawabannya Maksim tidak memberikan THR Nah paling itu teman-teman Yang bisa di share ya Jadi Kesimpulannya Untuk informasi Driver Ojek Oleh yang dapat 1,8 juta Itu adalah HOAK Dan Maksim juga Tidak memberikan THR Kepada Mitra Driver Ada pun Dari Kemenager Itu hanya memberikan Himbowan Kepada perusahaan Ojek online Untuk memberikan THR Bukan sebuah Kewajiban Nah itu aja yang bisa di share Di video kali ini Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya